Halo, apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi dengan saya di Putra Kamangpo Channel. Semoga saya dapat berjumpa dengan teman-teman semua dalam keadaan sehat wala fiat. Oke, teman-teman semua, kali ini kita akan membuat tampilan Microsoft Word menjadi cantik. Di sini saya sudah membuat salah satu tampilan daripada lembar Microsoft Word menjadi cantik seperti ini. Dan kita akan belajar bersama-sama untuk membuat tampilan dari Word menjadi tampilan yang cantik dan keren. Ketika kita mengerjakan satu pekerjaan di atas lembar Microsoft Word, dengan tampilan yang menarik tentu kita juga akan bersemangat untuk melakukan tugas pekerjaan kita. Oke, tidak berlama-lama kita langsung saja ke tutorialnya. Pertama-tama teman-teman kita buka dulu lembar kerja Microsoft Word yang baru. Di sini saya akan membukanya dengan cara menekan tombol CTRL pada keyboard dan huruf N. Oke, di sini saya sudah membuka lembar kerjanya. Teman-teman silahkan membukanya juga dengan cara seperti apa yang teman-teman suka. Kalau kamu lewat CTRL atau langsung dari layar komputer silahkan. Ketika sudah terbuka seperti ini, kita cari gambar yang kita inginkan. Teman-teman suka gambar yang bisa di-download di internet banyak. Bisa dicari gambar-gambar yang sesuai dengan keinginan teman-teman sekalian. Nah, di sini saya akan mengambil dari yang sudah saya buat tadi itu. Oke, yang ini akan saya copy dan pastikan di lembarnya yang baru itu. Tapi, terlebih dahulu kita atur dulu posisi yang akan kita taruh dalam posisi header and footer. Caranya kita masuk ke insert, lalu kita masuk ke header, header yang ini kita klik. Lalu kita pilih yang posisi mana, yang ini pun boleh. Kalau sudah dalam posisi seperti ini, kita silahkan copy gambarnya dan letakkan di posisi header ini. Posisi header di atas kepala maksudnya di kepala. Kita ambil yang ada di sini, ini saya belum buat jadi peten, masih tempel biasa saja. Kita boleh copy itu. Ini jadi contoh ya teman-teman. Teman-teman silahkan mengambilnya dari tempat di mana teman-teman download dan simpannya. Kita copy dan pastikan di sana. Kita pastikan di sini, dengan cara tekan tombol control dan huruf V. Oke, sudah seperti ini kita posisikan sehingga jangan ada garis pinggir yang kosong. Kita tutup semua, tarik ke sebelah kiri, kita tekan mouse dan tarik ke sebelah kiri. Tidak penuh. Kira-kira gini kita lepas. Oke. Kemudian di bagian footer-nya juga. Bagian footer-nya. Kita taruh sekalian dengan nomor halaman-nya. Misalnya kita pilih yang mana. Kita cari dulu ya teman-teman. Kita cari yang mana yang tepat. Atau kita bisa letakkan di footer-nya. Kita scroll saja. Oh, ini kita pakai. Oke. Ini yang kita pakai. Kemudian gambar yang tadi itu kita copy lagi. Yang ada di posisi footer-nya. Ini saya copy yang ada di sini. Oke. Tekan control dan huruf V. Lalu kita masuk ke lembar yang tadi itu. Di sini posisi ini kita pastikan dengan cara tekan control dan huruf V. Sekalian. Oke. Posisinya sudah begini. Kita atur. Sehingga sebagian gambar kelihatan. Oke. Sudah begini. Kita munculkan nomor halaman yang sudah kita buat tadi. Dengan cara double-click pada gambarnya. Lalu kita masuk ke warp text. Lalu kita begin text. Sehingga nomor halamannya muncul. Seperti ini. Kemudian kita tekan tombol ESC. Yang ada di sudut kiri daripada keyboard laptop atau komputer kita. Tombol ESC. Tulisnya ESC. Kita tekan. Sekali lagi kita tekan. Ya. Posisinya sudah seperti ini. Posisinya sudah seperti ini. Kita tinggal enter ke halaman berikutnya. Maka semua halaman yang kita buat akan membawa gambar yang sudah kita buat di halaman pertama. Dan nomor halaman akan dengan sendirinya terisi dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini sudah yang keempat. Kita terbesar sehingga tampilannya ini seperti ini. Di halaman 1 kita taruh nomor 1. Dengan sendirinya semua halaman. Beberapa halaman yang kita buka akan terbawa semuanya. Nomornya akan berurutan. Oke. Kembali kita kecilkan lagi tampilan wordnya. Kemudian kita kopikan text. Masuk dan letakkan di dalam lembaran yang sudah kita desain ini. Misalnya disini saya copy. Yang sudah saya siapkan. Disini silakan teman-teman. Cari text yang akan disimpan atau dipakai di dalam lembaran yang sudah kita desain tadi. Disini saya tekan control dan huruf A. Sehingga memblok semu lembaran ketikan yang ada di dalam ini. Lalu kita pastikan kembali di lembaran yang sudah kita buat. Klik disini. Lalu tekan control dan huruf B. Oke. Sudah selesai. Maka tampilan word kita akan kelihatan lebih cantik. Lebih keren. Lebih oke. Dan membuat kita juga lebih semangat untuk tetap bekerja dengan tampilan Microsoft word kita. Yang sudah kita desain sedemikian mungkin. Demikian dulu video kita kali ini. Dan teman-teman yang baru menemukan channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sehingga saya tetap semangat. Untuk dapat memberikan tutorial-tutorial yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai disini dulu video kita kali ini. Dan kita akan jumpa kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.